Halo guys, di video kali ini saya akan tunjukkan atau ajak kalian untuk pesan di MACD melalui drive-thru Jadi sebenarnya caranya gampang banget ya Yang pertama pastikan MACD yang kalian tuju itu ada drive-thru nya Biasanya ada tulisannya drive-thru gitu Terus kemudian kalian tinggal masuk ke tempat drive-thru nya Nah pada dasarnya itu nanti ada 3 jendela Yang pertama untuk jendela pemesanan, jadi kita pesan di situ Yang kedua untuk pembayaran Dan yang ketiga untuk penerimaan pesanan kita Nah kita langsung coba aja ya Oke jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi Kita ke jendela yang pertama ya Cendela pertama itu untuk pesan ya Tutup masker dulu Cendela pertama Nah biasanya di cendela pertama itu ada menunya kayak gini Coba dilihat Atau kalau punya pilihan menu sendiri ya langsung aja Ini nomor 1 pesan di sini Di sini ada mesinnya aja Di sini ada mesinnya aja 1 Ayamnya yang crispy atau yang spicy Yang crispy ya Paha bawah ya Mbak Nasinya yang besar Nasinya yang besar Mbak Minumnya dikati es coffee jelly atau nambah sendiri? Oh berarti Oh berarti Oh boleh deh berarti anu ya Es coffee jelly yang satu ikut paket yang satu beli sendiri gitu ya Iya Oke gitu aja Mbak Sama apa lagi? Terus Apa? McFlurry nya satu McFlurry yang apa? OREO Cokotan OREO Yang OREO Ya Sudah Ini aja Silahkan bisa kembali sudah benar Eee Oke Mbak es coffee jelly floatnya less ice ya? Less ice semua Semuanya Ada stickernya? Stickernya nggak ada Jendela berikutnya ya Oke makasih Disini juga ada menunya nih Terus kemudian Kita ke jendela keberikutnya Untuk bayar Wallet ini yang dibayar disini Sama tadi Topalnya Rp84.000 Terus kita ke jendela tiga untuk ambil pesanan Nah ini biasanya agak lama Jadi ya tinggal nunggu aja ini ernya Gimana cara kumpulan yer? Jadi ya Dari Kumpul Bagi Fruit Iya Terima kasih Nah itu untuk tempat kalau misalkan kita nunggu ya Kalau misalkan di belakang kita ada mobil lain Biasanya diminta nunggu kesitu Tapi kebetulan ini tadi karena kosong Gak ada yang lain Jadi yaudah langsung kita nunggu di depan mejanya Seperti itu kira-kira Jadi semoga bisa nambah informasi aja di referensi Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye makan dulu ya